Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kitab Taskiatur Nafs Kitab Penyujian Jiwa Pertama, mengenai ikhlas dan niat Semua amal berbuatan tergantung niatnya Dan setiap amal akan mendapatkan Apa yang ia niatkan Alasan mengapa banyak ulama Yang mengawali para buku dan karangannya Dengan hadis ini Di antaranya adalah Imam Bukhari dalam kitab sahinya Al-Imanawi dalam Yadus Salihin Al-Asqar dan Al-Fara'in An-Nawawiyah Adalah agar para pembaca menyadari Betapa pentingnya niat Sehingga ia akan meluruskan niatnya Hanya karena Allah SWT Baik ketika menuntut ilmu Atau melakukan perbuatan baik lainnya Agama bertumpu pada dua hal Sisi lahiriah, perbuatan, dan sisi batinnya niat Dalam ibadah inti seperti sholat, haji, dan puasa Keberadaan niat merupakan bukun Sehingga amalan tersebut tidak akan memiliki ibadah Jika tidak diiringi dengan niat Namun kenyataannya Niat saja tidak cukup Semua perbuatan baik dan bermanfaat Jika diiringi niat yang ikhlas Dan hanya mencari keridaan Allah SWT Jika sudah demikian Barulah perbuatan tersebut Bermilai ibadah Niat adalah ruh Amal, inti, dan sendinya Amal mengikuti niat Amal menjadi benar Karena niat yang benar Dan amal menjadi rusak Karena niat yang rusak Nabi SAW telah menyampaikan Dua kalimat yang mendalam Yang menggantung ilmu Yaitu Sesungguhnya Amal-amal itu Hanya bergantung pada niat-niat Dan sesungguhnya Hanya memperoleh Nur apa yang ia niatkan Dalam kalimat pertama Beliau SAW menjelaskan Bahwa amal Tidak ada artinya Tanpa niat Maka dari itu Tidak disebut amal Gika tanpa niat Dalam kalimat kedua Beliau menjelaskan Bahwa orang yang melakukan Suatu amal Tidak memperoleh apa-apa Kecuali menurut niatnya Hal ini mencakup Berbagai ibadah Mu'amalah Iman Nazar Perjanjian Dan tindakan apapun Keberadaan niat Harus disertai pembebasan Dari segala keburukan Nafsu Dan keduniaan Harus ikhlas Karena Allah SWT Dalam siap amal-amal Akhirat Agar amal itu Diterima Di sisi Allah SWT Namun Memujudkan ikhlas Bukanlah perkara Yang mudah Jangan mengira Bahwa ikhlas itu Bisa diperoleh Setiap tangan Yang menendakinya Dan bahwa ikhlas itu Bisa diperoleh Dengan usaha Yang sederhana Tanpa harus Bersusah faya Ini jauh Sama sekali Dari hakikat Yang pasti Memujudkan ikhlas itu Bukan pekerjaan Yang mudah Seperti Anggapan orang-orang Yang biasa Bertindak Hanya berdasarkan Kepada permukaan Yang tampak Tidak dengan kandungan Atau bertindak Dengan bungkus Dan bukan Dengan arti Orang-orang arif Yang meniti jalan Kepada Allah SWT Telah menegaskan Sudutnya ikhlas Dan beratnya Muka ikhlas itu Dalam jiwa Kecuali orang Yang memang dimudahkan Oleh Allah SWT Membersihkan jiwa Dari hawa nafsu Yang tampak Mempersembunyi Membersihkan niat Dari berbagai noda Nafsu pribadi Dan duniawi Juga tidaklah mudah Meradam Egoisme Kecintaan Pada diri sendiri Cinta dunia Dan keinginan Untuk mendapatkan Tujuan secara langsung Adalah pekerjaan Yang amat besar Oleh karena itu Penuh usaha maksimal Selalu memperhatikan Pintu-pintu Masuk bagi syaitan Dalam jiwa Mempersihkan jiwa Dari unsur-unsur Ria Kesombongan Gila Kedudukan Suka Berpenampilan Dan pamer Sebab unsur-unsur Seperti ini Lebih banyak Memuasai jiwa manusia Maka dari itu Seorang Rabbani Betnah Mertanya Dia adalah Salmin Abdullah At-sustari Apakah sesuatu Yang paling merat Bagi jiwa Maka dia menjawab Ikhlas Sebab ia tidak Mendapatkan bagian Apa-apa Yang lain juga Berkata Memurnikan Niat Jauh lebih sulit Bagi para Ahli Ibadah Daripada Segala Amal Yusuf bin Al-Qasih Berkata Belajarlah Niat Karena Niat Itu Lebih penting Daripada Amal Sufian Al-Sawri Berkata Tidak ada Yang lebih sulit Dituntaskan Pada diriku Selain Niat Sebab Niat Itu Bisa Berubah Menjadi Dosa Atas diriku At-tahi Berkata Saya Melihat Semua Kebaikan Betul Pada Niat Yang baik Sufian Bin Asbad Berkata Membebaskan Niat Dari kuruskannya Lebih sulit Daripada Orang-orang Yang beribadah Daripada Belajar Dalam Jangka Wakti Lama Abdullah Bin Al-Mubarak Berkata Berapa Banyak Amal Yang Remeh Menjadi Besar Gara-gara Niat Dan Berapa Banyak Amal Yang Besar Menjadi Remeh Gara-gara Niat Ada Pula Yang Berkata Ikhlas Satu Saat Merupakan Keselamatan Sepanjang Masa Karena Ikhlas Adalah Sesuatu Yang Sangat Mulia Mereka Berkata Seperti Itu Karena Sulitnya Membebaskan Diri Dari Nafsuh Karena Mereka Sangat Menjadari Bahwa Allah Tidak Akan Menerima Hati Yang Dirasuki Tujuan Lain Tidak Menerima Amal Yang Dirasuki Tujuan Lain Dia Hanya Menerima Amal Yang Murni Karena Mengharap Keriden Allah S.W.T. Semata Buku Buku Ini Mempas Sepatu Jambang Fundamental Dari Bapak Iman Yang Tinggi Tentang Salah Satu Tinggi Tentang Salah Satu Membagi Pahla Para Romani Yaitu Niat Keikhlasan Sekan Lagi Niat Bukanlah Perkara Bersbele Bukan Bukan Hasbah Karena Karena Itu Buku Ini Pengus Dr. Sukarkudawi Mengajak Membaca Agar Kembali Perhatikan Niatnya Karena Niat Adalah Nasar Amal Dan Kebaikan Allah S.W.T. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh